Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di hariana ofisial Kan kawan semuanya bagaimana kabarnya hari Semoga kan kawan semuanya sehat selalu diperantauan Semoga kan kawan semuanya dijauhkan dari Marabaya Dan dipermudah segala urusan sampean Di negara manapun Di kerjaan apapun Semoga sampean lancar selalu Kali ini kita bakal membahas tentang Masalah pemilu di luar negeri Khususnya di negara Hongkong dan juga di Taiwan Dan kita juga bakal membahas sedikit saja Tentang informasi hasil dari Penghitungan cepat di tanah air Dan kita juga bakal membahas Dua video yang beredar Pertama adalah video Mbak-mbak berserta dengan Bolo-Boloe Membahas tentang masalah visi-misi Paslon dari nomor 1 Jadi semoga dengan adanya pembahasan ini Sekali lagi ben bermanfaat Oke Dan kali ini adalah pembahasan Untuk pemilu tahun 2024 Anak gratis Saya mau anak saya nasi kekola gratis Meskipun saya belum punya anak ya Keponakan-keponakan saya Keponakan saya nasi Kita bisa kerja Bisa beli nanti Di sosial media khususnya di tiktok Facebook grup kita Dan juga di IG Banyak mereka yang salah Tompo yang gak paham bahwa Mereka ini Adalah WNI Yang berada di Berlin Tapi kalau Sampean Pernah bekerja di negara Hongkong Kalian pasti tahu bahwa Ini adalah PMI Hongkong Karena terlihat sekali Disitu adalah gedung Depan dari gedung KCRI Hongkong Mereka memprotes Tentang masalah visi-misi Dari Paslon 2 Yaitu permasalahan Makan secara gratis Bahwa mereka tidak Butuh makan secara gratis Karena mereka Masih bisa menghidupi Anak mereka di Indonesia Yang mereka butuhkan adalah Sekolah secara gratis Kenapa kita bahas Pertama Jadi lain kali Kalau memang ada masalah Pemilu perdebatan kayak gini Fokuslah sama visi-misi Masing-masing Paslon yang Sampean dukung Jikapun Sampean ini Mengkritik Kritiklah Sesuai dengan jalurnya Koridornya Dan sopan santun Pertama Kedua tentunya Kalau Anda ingin mengkritik Usahakan Sampean Paham dulu Tentang masalah Visi-misi mereka Dan carilah sumber Sebanyak-banyaknya Jadi ketika Sampean mengkritik Sampean itu ada bahan Dan itu benar Kalau Sampean benar Maka kalian akan sulit banget Dibantah oleh paslon lain Jadi kalau Sampean itu Tidak ada Informasi tambahan Materi tambahan Tentang visi-misi Paslon lain Ujungnya Salah bakal kena buli Kenapa kalau saya bilang Kena buli Sampean tidak butuh Makan secara gratis Karena Sampean masih Bekerja di negara Hongkong Dan Sampean mendapatkan Gaji setiap bulannya Dan itu Pasti gaji Sampean Besar Artinya Sampean gajinya Pasti keluar Setiap satu bulan Sekali dan itu besar Wajar kalau Sampean Tidak membutuhkan Makanan gratis Anak Anda Orang di rumah Karena Sampean Sudah cukup Memberikan uang Untuk Makanan mereka Tetapi bagaimana Sama orang-orang Kampung lainnya Wilayah lainnya Apakah mereka Bisa keluar negeri Apakah anak mereka Apakah salah satu Keluarga mereka Ada yang keluar negeri Kan Belum Belum tentu ada Dan bahkan Kadangkala Tidak banyak Salah satu Dari Keluarga mereka Satu rumah Itu keluar negeri Jadi ketika Makanan gratis Kampean kritisin Dan Sampean tidak perlu Tapi orang lain Tentu Perlu Perlukan kawan Itu kenapa Saya bilang Bahwa Makanan gratis ini Harusnya Visi misi Paslon 2 Yang pastinya Ini Diharuskan Tempat sasaran Contoh Orang yang membutuhkan Bisa Diberi makanan Secara gratis Ataupun Diberi susu Secara gratis Apabila Orang tua mereka Tidak mampu Apabila Orang tua mereka Ini Tidak bisa Memasakan Jadi lebih baik Memilih Makanan gratis Daripada Harus susah payah Untuk memasakan Tetapi Bagi Kawan-kawan Yang apabila Mampu Tidak perlu Mengambil Makanan gratis Itu Biarkan Makanan gratis Itu Dinikmatin oleh Mereka Yang Tidak Mampu Tadi Kan Kawan Oke Jadi Silahkan Kritik Sesuai Koridornya Kemudian Masalah Makanan gratis Bukankah ini Sudah ada Sejak Zaman Pak Suharto Bahkan Zaman Presiden Suharto pun Ini Tidak Hanya Makanan gratis Yang Mereka Tonjolkan Selain Makanan gratis Mereka Juga Memberikan Bubur Secara Gratis Dan Yang Ketiga Adalah Susu Secara Gratis Lek Sampen Pilihnya Adalah Pendidikan Secara Gratis Sejak Dulu Memang Ada Pendidikan Secara Gratis Dan Bahkan Sampai Jaman Pak Jokowi Ini Juga Ada Pendidikan Secara Gratis Tetapi Harus Tepat Sasaran Karena Apa Kalau Semuanya Digratiskan Secara Otomatis Swasta Tentu Tidak Terima Karena Swasta Pasti Dirugikan Swasta Itu Siapa Swasta Adalah Mereka Yang Membeli Gedung Untuk Dibuat Sekolah Kemudian Gedung Tersebut Itu Dimiliki Oleh Suatu Swasta Dan Dari Situ Mereka Mendapatkan Dari Hasil Pembuatan Sekolah Tapi Sekali Lagi Tetap Dipantau Oleh Pemerintah Nah Sedangkan Pendidikan Secara Gratis Itu Juga Tidak Semuanya Kan Kawan Pertama Pendidikan Gratis Itu Dapat Dinikmatin Bagi Mereka Yang Tidak Mampu Untuk Bersekolah Kemudian Tidak Memiliki Orang Tua Atau Yatim Biatu Kemudian Bagi Mereka Yang Memiliki Kepinteran Jadi Mereka Bisa Mengajukan Pendidikan Secara Gratis Dan Itu Memenuhi Syarat Syarat Tertentu Kan Kawan Jadi Pendidikan Secara Gratis Memang Ada Tetapi Harus Bersyarat Syaratnya Tentu Nanti Bakal Ditinjau Oleh Pemerintah Kan Kawan Nah Sedangkan Untuk Makanan Gratis Semuanya Itu Kan Juga Tidak Semuanya Anak Sekolah Kemudian Juga Ibu Ibu Yang Hamil Biar Tidak Mengalami Nanti Kedepannya Stunting Dan Menurut Aku Untuk Masalah Pemberian Makan Gratis Itu Juga Menguntungkan Bagi Warung Sekitaran Karena Secara Otomatis Mereka Mereka Yang Di Pedesaan Membutuhkan Para Para Penjual Nasi Untuk Menyediakan Makanan Gratis Kemudian Dibayar Artinya Bisa Memamurkan Warung Warung Di Sekitaran Sekolah Kemudian Yang Kedua Tentu Bisa Menstabilkan Ekonomi Daerah Dengan Adanya Makanan Gratis Yang Disediakan Pemerintah Artinya Tidak Tidak Langsung Turun Dari Pemerintah Artinya Pemerintah Membiaya Kemudian Masing-masing Dari Perwakilan Daerah Menunjuk Warung Tertentu Untuk Menghasilkan Makanan Siang Bagi Para Para Murid Surat Suara Ibu Apakah Ibu Bisa Memilih Pada Hari Ini Tidak Bisa Kenapa Ibu Karena Saya Tidak Dapat Surat Suara Katanya Surat Suara Kita Dikirim Lewat Post Tapi Kenyata Kita Tidak Terima Dan Belum Kembali Ke KJRI Makanya Kita Tidak Bisa Memilih Hari Ini Nah Tadi Solusinya Katanya Mau D Dikasih Besok Dikasih Solusi Besok Gitu Loh Katanya Tapi Ini Katanya Jadi Dari Sini Kita Tahu Banyak Kendala Yang Dialami Oleh Kawan Kawan PMI Hong Kong Ketika Mereka Melakukan Pencoblosan Tanggal 13 Februari 2023 Bahkan Mungkin Tanggal 15 Februari 2023 Ini Belum Tentu Semuanya Bisa Menyoblos Dan Kita Doakan Semoga Minggu Ini Ada Pencoblosan Lagi Karena Sekali lagi Tentu Masih Banyak Kawan-kawan Yang Belum Mencoblos Oke Kawan-kawan Kenapa Kok Banyak Kawan-kawan Yang Belum Menyoblos Pertama Yang Saya Ketahui Adalah Saya Mendapatkan Informasi Dari Mereka Mereka Oke Mereka Sudah Datang Tetapi Konon Katanya Data Mereka Ini Belum Masuk Belum Terverifikasi Jadi KJRI KJRI Hongkong Ini Menyuruh Mereka Untuk Pulang Dan Kemudian Nanti Memberikan Surat Lewat Pos Ke Alamat Majikan Mbak E Ini yang Pertama Kemudian Yang kedua Memang Ada juga Sebagian Dari Mereka Yang Datang Kemudian Bisa Melakukan Pencoblosan Suara Mereka Dan Ada Yang Dimana Gagal Karena Masalahnya Ditutup Jadi Ada Beberapa Hal Yang Dimana Membuatkan Kawan Ini Kecewa Dan Akhirnya Kawan Marah Karena Kawan Kawan Sudah Bersusah Payah Mendatangi KJRI Tanggal 13 Berharap Dapat Kertas Suara Untuk Mencoblos Paslon Pilihan Anda Jadi Semen Minta Ngotot Kepada Majikan Oh Aku Mau Nyoblos Tanggal Ini Tapi Nyatanya Tanggal 13 Semen Tidak Mencoblos Dan Kalau Semen Minta Lagi Tanggal 15 Untuk Mencoblos Belum Tentu Majikan Kasih Itu Yang Membuat Semen Geram Kan Apalagi Semen Takut Kalau Tidak Mencoblos Takutnya Ada Pihak Yang Diuntungkan Dari Kertas Suara Yang Belum Tercoblos Tadi Akhirnya Terjadilah Huruhara Di Grup Bahwa Oh Ajar Takutnya Nanti Mendukung Paslon Ini Nah Itu Yang Samen Takutkan Akhirnya Rame Juga Padahal Yang Samen Tahu Bahwa 2015 Kejadian Ini Juga Pernah Terulang Dan 2019 Ini Terulang Kembali Bahkan Rame Bahkan Sampai Kajian Itu Dikritik Oleh Paslon Tertentu Kan Kawan Dan Kenapa Kejadian Dulu Ini Tidak Dijadikan Pelajaran Dan Sampai Saat Ini Pemilihan Di Luar Negeri Khusususnya Di Hongkong Ini Tetap Menemui Kendala Yang Sama Kurangnya Sistematis Di Dalam Memasarkan Suara Suara Atau Kertas Suara Kawan Kawan Ini Yang Sangat Disesalkan Dan Kesalahan Memang Juga Ada Pada Anda Yang Dimana Harusnya Anda Satu Tahun Sebelum Terjadinya Pencoblosan Anda Harus Mendaftarkan Diri Sebagai PMI Hongkong Yang Bakal Mengikuti Pencoblosan Tahun Ini Harus Setahun Sebelumnya Tapi Sampian Tidak Melakukan Jadi Alhasil Kayak Gini Mbak Coba Kalau Sampian Sebelum Setahun Pencoblosan Melakukan Pendataan Diri Ke KJRI Tentu Tidak Bernasib Yang Rumit Seperti Ini Semoga Lima Tahun Kedepannya Sampian Bisa Lebih Sistematis Lagi Dan KJRI Ini Lebih Baik Lagi Di Dalam Pekerjaannya Untuk Masalah Pemilu Pemilu Di Luar Negeri Biar Kejadian Yang Sama Ini Tidak Terulang Kembali Ribet Banget Bakal Membahas Tentang Masalah Perolehan Suara Di Luar Negeri Ini Aku Ambil Beberapa Yang Mungkin Membuat Kawan Penasaran Daripada Kawan Kawan Itu Ribet Banget Di Group Bahkan Di Sosial Media Tiktok Facebook Oh Paslon Menang Oh Paslon Menang Oh Itu Salah Nah Kita Kasih Tau Karena Sekali Lagi Penghitungan Secara Cepat Sudah Keluar Tapi Sekali Lagi Harus Mengetahui Bahwa Penghitungan Resmi KPU Ini Tepatnya Adalah Tangga Sekitaran 20 Maret 2024 Penghitungan Resminya Kalau Saat Ini Adalah Penghitungan Secara Cepat Yang Dimana Penghitungan Dimasukkan Ke Halaman KPU Dan Kemudian Bisa Di Ases Oleh Warga Indonesia Dimanapun Anda Berada Ini Bisa Mengases Halaman Resmi KPU Mengenai Hasil Perolehan Pemilu Oke Yang Pertama Kita Bakal Membahas Tentang Pemilian Umum Di Jepang Paling Unggul Adalah Paslon Nomor 02 Kemudian Singapura Yang Paling Unggul Adalah Sekali Lagi 02 02 Karena Di 02 Ini Mendapatkan Penghitungan Suara Lebih dari 56% Sedangkan 01 Hanya 30% Dan 03 30% Ini Di Singapura Australia Sekali lagi Yang Mendominasi Adalah Paslon 03 Dengan Mendapatkan 45% Kemudian Di Malaysia Ini Yang Unggul Adalah Suara Dari Paslon Nomor 2 Yaitu Sebesar 57% Sedangkan Di Hongkong Ini Yang Paling Unggul Adalah Paslon Nomor 2 Yaitu 60% Dan Untuk 01 11% Dan Untuk 03 Adalah 27% Sedangkan Di Arab Yang Unggul Adalah 01 Dengan Perolehan Suara 57% Sedangkan Di Korea Yang Unggul Adalah 02 Dengan Perolehan 59% 01 23% 03 17% Dan Taiwan Yang Unggul Adalah Sekali Lagi Adalah Paslon Nomor 2 74% Sedangkan Paslon Nomor 1 Adalah 9% Paslon Nomor 3 15% Jadi Itu Adalah Sumber Sumber Dari Terpercaya Yang Saya Baca Kan Kawan Jadi Silahkan Kan Kauan Percaya Apa Enggak Dan Sekali Lagi Usahakan Kalau Komen Di Group Mungkin Lebih Baik Lagi Yang Sopan Seandainya Sampean Nanti Melakukan Debat Di Sosial Media Setidaknya Tetaplah Memakai Jalur Sopan Santun Agar Silah Turami Tidak Putus Silahkan Pinjam 100 Semoga Bermanfaat Buatkan Kawan Semuanya Channel Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye